Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Ulan Widari Enda, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Cilgon Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku fiksi dan buku non fiksi Petesi dasar yang harus kalian penuhi setelah kegiatan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari buku fiksi dan buku non fiksi Yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur dari buku fiksi dan buku non fiksi Yang ketiga, peserta didik mampu menanggapi buku fiksi dan buku non fiksi Oke, sahabat rumah belajar kita mulai dari pengertian dari buku fiksi dan buku non fiksi Buku fiksi adalah buku hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan dan sifatnya merupakan rekaan Sedangkan, buku non fiksi adalah karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta Informasi yang disajikan dalam buku-buku sesuai dengan kondisi sebenarnya Dengan demikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan Struktur buku fiksi Di dalam buku fiksi, umumnya kalian akan menemukan bagian tema, toko, latar, alur, amanat, dan sudut pandang Buku non fiksi mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasi seperti buku fiksi Struktur buku non fiksi bersifat sistematis berdasarkan penelitian atau fakta yang ada Berikut merupakan contoh dari buku non fiksi Misalnya, buku ejaan bahasa Indonesia Lalu menulis surat, berpidato, buku-buku pelajaran, skripsi, disertasi, dan karya ilmiah lainnya Nah, buku fiksi atau sering lebih dikenal dengan buku karya sastra Contohnya ini ya, dongeng, novel-novel, buku puisi, drama, komik, dan lain sebagainya Sahabat rumah belajar, selain contoh-contoh yang tadi di dunia digital sekarang ini Dengan gampang kalian bisa mengakses contoh buku yang fiksi atau non fiksi salah satunya di portal rumah belajar Di website rumah belajar ada fitur pendukung buku sekolah elektronik yang bisa kalian unduh kapanpun Dan ada juga fitur karya bahasa dan sastra Sahabat rumah belajar, dalam menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non fiksi Hal-hal yang kalian tanggapi adalah Yang pertama, daya tarik teks Apa sih menariknya buku tersebut untuk kalian? Yang kedua adalah unsur kebahasaan yang ada di dalam buku fiksi misalnya Di dalam buku fiksi cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang indah atau bahasa kiasan atau bahasa majas Hal inilah yang membuat para pembaca tidak terasa biasanya ketika membaca buku fiksi yang tebal Sedangkan buku non fiksi atau ilmu pengetahuan menggunakan ragam bahasa yang resbahasa Yang sangat memperhatikan ejaan Yang sangat memperhatikan aturan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku Menanggapi isi teks biasanya di dalam karya sastra adalah unsur intrinsiknya Atau strukturnya yang sudah kita bahas, kita tanggapi Bagaimana temanya, bagaimana alurnya, penokohannya, latarnya Nah biasanya para pembaca membanding-bandingkannya dengan karya lainnya atau karya sebelumnya Jika isi dari buku non fiksi atau ilmu pengetahuan Itu cenderung isinya lebih apakah kebermanfaatan atau kebermaknaan bagi si pembaca dalam kehidupan sehari-hari Menambah pengetahuannya, wawasannya Sahabat rumah belajar, terima kasih sudah menonton tayangan ini Semoga bermanfaat Salam rumah belajar